Aduh, bingung saya, sekarang itu musimnya udah begini, kalau kemana-mana susah, bertani juga susah, gimana anak istri saya mau makan, sedangkan kalau tidak makan, wah, berabih. Kang Sarkawi, kenapa Kang Sarkawi, sampe kaget-kaget gitu, sampe jaga jarak begitu, ada apa sih? Ih, kan sebenarnya sekarang itu, jaman kok nora, jadi jaman kok nora, corona kali, bukan corona, iya, lu aja yang nora, jadi gimana nih, lagi apa ini? Kang Sarkawi, tadi saya lihat-lihat kok, kayak berantem gitu, kenapa? Begini, Pak, jadi Kang Sarkawi lagi bingung, lagi, sekarang kan lagi musim, banyaknya apa, apa namanya? Corona, oh, jadi pada takut mau kerja gitu, sedangkan anak istri, kalau makan, gitu ya? Kalau nggak makan, kan, oh, gitu, gini, petani-petani di Indonesia ini tetap bisa bekerja asal, anak sama istri tetap di rumah aja, stay at home, cukup ya? Stay at home, kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah bahasa Inggris, saya aja mikirnya lama ini, Pak. Jadi anak kita tetap di rumah, bapak-bapak sekarang tetap bekerja di lahan, nggak apa-apa, tapi harus mengikuti protokol keselamatan, dalam rangka untuk pencegahan, penyebaran virus corona. Yang pertama adalah, sebisa mungkin menggunakan al-sintan atau alat mesin pertanian dalam mengolah lahan atau bersacat tanam. Supaya apa? Supaya kerjanya cepat selesai dan bapak-bapak sekalian bisa cepat pulang ke rumah. Seperti itu, jadi kerjanya cepat selesai, gitu kan, menggunakan alat-alat al-sintan namanya. Kemudian yang kedua adalah, usahakan bapak-bapak sekalian bekerja itu di jam-jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi berjemur sekalian bekerja, sekalian berjemur. Sehat. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah, bapak-bapak sekalian ini usahakan beli vitamin. Bisa vitamin C, bisa. Ya, apapun bentuknya, tapi vitamin. Supaya apa? Supaya untuk meningkatkan imun kita. Jadi kalau ada virus corona datang, bapak sudah punya aming. Yaitu vitamin C untuk memperkuat diri kita atau tubuh kita. Kemudian setelah itu, bapak-bapak ini kalau misalkan di saum, usahakan jaga jarak. Jauh, jauh. Ya, jauh. Nah, ini kayak ini nih, harusnya lebih jauh nih. Nah, selanjutnya, kalau bapak-bapak sekalian ini kalau habis kerja kan capek, lapar. Usahakan alat-alat makannya itu bawa sendiri. Jangan pinjem punya teman, piringnya, garpunya, sendoknya. Apalagi nasinya. Ya, 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 ya. Bapak-bapak bisa, ya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa protek dengan alat-alat kita sendiri. Harus dicuci sebelum dipakai dan dicuci setelah dipakai. Ya, cukup, arit, seperti itu ya. Harus dicuci sebelum dipakai dan setelah dipakai juga dicuci. Kemudian, selain itu, kalau misalkan penggunaan sprayer, itu harus dicuci juga. Baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Supaya apa? Supaya terbebas dari virus-virus dan sebagainya itu. Ya, jadi kebersihan ini nomor satu. Selanjutnya, ini hanya pada masa-masa corona aja ya. Jadi usahakan tidak perlu kalau misalkan ketemu di jalan terus salaman. Jangan dulu. Cukup dengan menyapa saja. Halo, halo Kang Olog. Halo Kang Olog. Itu aja. Gak perlu salaman dulu, gak perlu toks-tosan dulu. Kita saling jaga. Oke, Pak ya. Kemudian, selain itu, kalau misalkan Bapak, Bapak sekali lagi ini mau mengambil pupuk, obat-obatan di toko yang ada antrian, Bapak harus tetap jaga jarak antrian. Agak jauh-jauh. Iya, tidak boleh bergerumul. Tidak boleh bergerombol. Nah, sekarang yang paling penting juga adalah penggunaan masker. Ini saya kasih ke Kang Olog, supaya dipakai terus selama bekerja. Juga dengan Kang Sarkawi. Dipakai ya, karena ini wajib. Tapi sebenarnya, kalau misalkan gak ada masker yang seperti ini, pakai masker kain juga bisa. Yang penting kita aman. Melindungi diri kita. Keluarga kita aman, kita yang aman. Oke ya? Bisa ya? Bisa. Terima kasih ini Bapak, saya pakai masker. Kalau gitu, selamat bekerja. Saya juga mau bekerja. Oke ya, terima kasih. Gak, Kang Olog. Oke, masker. Itu. Terima kasih. Terima kasih.